Polda Metrujaya resmi menahan anggota Komisi 4 DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fani Syafrianceh alias Ivan Has, putra mantan wakil Presiden Hamza Has, ini ditahan setelah diperiksa selama 9 jam. Polisi mengawal Fani Syafrianceh alias Ivan Has ke Bitdokes Polda Metrujaya setelah diperiksa selama lebih dari 9 jam di Polda Metrujaya. Anggota Komisi 4 DPR RI fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini menjalani tes urin sebagai rangkaian dari pemeriksaan penyidik Subdirekturat Remaja Anak dan Wanita. Meski hasil tes urin negatif, namun Ivan Has mengakui perbuatannya. Dalam gelar perkara, sesuai fakta yang disampaikan serta sangkaan pelanggaran pasal 44 dan 45 nomor 23 tahun 2003 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Penahanan dilakukan karena unsur pasal memenuhi serta cukup alat bukti. Dengan itu dikhawatirkan tersangka menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri. Putra mantan pejabat tinggi negara ini terancam hukuman penjara 5 hingga 10 tahun. Kami telah melakukan malam ini, mulai malam ini telah melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan terhitung mulai hari ini sampai dengan 20 hari ke depan. Keterangan dari saksi cukup, kemudian kami juga punya keterangan ahli, kemudian ada beberapa dokumen yang kami kaitkan.